Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awam wa salli'ala Muhammad wa alimah Muhammad. Bersukna fiturnya siyaratahumma fil-akhirauti syafatahum. Wafirlana zunubana kullaha bihakki Muhammad wa alimahammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulahin Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Pada malam ini, malam dua atau tiga Zulqa'idah ini, insyaAllah di malam Jumat yang mulia ini, kita kembali akan membahas Risalah Al-Walayah dan Ma'rifatul Nafas. Risalah Al-Walayah dan mengenal diri. Namun demikian, pada hari ini kita akan memulai dengan sedikit memperingati sejarah dari Zaidah Fatimah binti Musa alaihi masalam, adik dari Imam Ali bin Musa alaihi masalam Ar-Ridho, yang diperingati kelahirannya pada tanggal 1 Zulqa'idah. Dan beliau dimakamkan di Kum, kira-kira beberapa puluh atau sekitar 100 km di dekat Teheran. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 173 Hijriah dan wafat pada tahun 201 Hijriah. Karena untuk mengunjungi saudaranya, Imam Baitul Salam alaihi, beliau pergi ke Tuziran. Namun di tengah perjalanan beliau jatuh sakit, dan akhirnya beliau meminta untuk dibawa ke kota Kum. Tidak lama, kemudian beliau wafat. Kepribadian Zaidah Fatimah binti Musa alaihi masalam, adik Imam Ridho ini sungguh luar biasa. Para ulama banyak memuji kepribadiannya dan menukil hadis darinya. Ada satu kisah yang sangat menarik dari Sayyid Mahmud Mar Ashi Najafi, yaitu Ayah Ayatullah Mar Ashi Najafi, yang sangat terkenal. Sebagaimana kita ketahui, Ayatullah Mar Ashi Najafi ini adalah pendiri salah satu perusahaan Islam terbesar di dunia, mengumpulkan naskah-naskah kuno, dan ada di Kum sampai saat ini, jejak-jejak jasa dari beliau. Ayah beliau, Sayyid Mahmud Mar Ashi Najafi, ini sangat bersemangat untuk menemukan pusara Sayyidah Zahro, Sayyidah Fatimah binti Kanjang Nabi, alaihi masalam, As-Zahro, salamu alaihi ha, untuk maksud ini, beliau melakukan amalan tertentu selama 40 hari berturut-turut, dengan demikian, ia berharap Allah SWT akan memberitahukan tempat dikuburkannya Sayyidah Fatimah As-Zahro, salamu alaihi ha. Setelah melewati malam ke-40, beliau beristirahat, pada saat tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Bagir, salamu alaihi ha, atau Imam As-Satik, salamu alaihi ha. Imam Muhammad al-Bagir, salamu alaihi ha, atau Imam As-Satik, salamu alaihi ha. Kemudian Imam, salamu alaihi ha, berkata kepadanya, hendaknya engkau berpegang teguh pada karimah ahlul baik. Karena mengira yang dimaksud dengan karimah ahlul baik adalah Sayyidah Fatimah As-Zahro, salamu alaihi ha. Maka, beliau berkata, aku melakukan amalan ini demi untuk mengetahui tempat dikuburkannya Sayyidah Fatimah As-Zahro, salamu alaihi ha. Sehingga aku akan bisa menziarainya. Imam bersabda, yang aku maksudkan adalah pusara Sayyidah Ma'zumah dikum. Setelah bangun dari tidurnya, ia bertekad untuk berhijrah ke Iran. Penulis kitab karimah ahlul baik berkata bahwa Ayatullah Mar As-Zahro berkali-kali menceritakan kisah ini kepadanya. Nah ini sangat-sangat menarik ya. Jadi ini salah satu pengalaman ruhani dari orang-orang saleh yang demikian luar biasa yang insya Allah menunjukkan keutamaan dari Sayyidah Fatimah binti Musa al-Ma'zumah Sayyidah Fatimah binti Musa alaihi ma'zalam yaitu adik imam Ali Ar-Ridak alaihi salam. Mengenai kedudukan ilmu beliau dinukil bahwa pada suatu hari beberapa pengikut ahlul baik alaihi salam memasuki kota Madinah dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Imam Musa al-Qadim salamu'ala'la'ih ketika beliau berada dalam perjalanan. Dengan demikian Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah salamu'ala'la'ih menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka dan menyerahkan jawaban itu kepada mereka. Mereka pun pulang meninggalkan Madinah dan bertemu dengan Imam di luar kota. Ketika Imam menyaksikan pertanyaan mereka dan jawaban Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah salamu'ala'la'ih beliau bersabda semoga ayahnya menjadi tebusan baginya. Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah juga merupakan seorang perawi beberapa ulama meriwayatkan riwayat-riwayat dari Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah salamu'ala'la'ih nah itu sekilas kisahnya terkait dengan Fadilah Ziarah Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah salamu'ala'la'ih terdapat beberapa hadis dari A'imah al-Ma'zumah misalnya Imam Ca'far as-salamu'ala'la'ih bersabda Allah subhanahu wa ta'ala memiliki haram untuk dirinya yaitu Mekah al-Mukarramah begitu pula Nabi Muhammad salamu'ala'la'ih al-Ma'zumah memiliki haram yaitu Madinah Imam Ali salamu'ala'la'ih pun memiliki haram yaitu Kufah dan kami Ahlul Bait memiliki haram yaitu Kum ini sumbernya adalah Biharul Anwar Jilid 48 halaman 317 riwayat lain yang berasal dari Imam Ca'far as-salamu'ala'la'ih akan ada seorang wanita dari putri-putriku yang bernama Fatimah Putri Musa al-Islam yang meninggal di Kum dengan syafaatnya dan dengan syafaatnya semua siah kami akan masuk surga ini bersumber dari Mustadrok Safi Nahal Bihar halaman 596 dan Anakkes halaman 196 Nah kemudian riwayat yang akan saya kutip ini ini masih terkait dengan ma'rifatun nafasnya dari Imam Muhammad Putra Imam Al-Ridha alaihi mas-salam yang berjulukan Al-Jawad beliau bersabda barang siapa yang menziarai bibikku sayidah maksum wahdikum dengan kecintaan dan penuh ma'rifat maka ia akan masuk surga ini bersumber dari Kamilus Siaroh ada juga di Biharul Anwar nah disini yang menarik ada syarat dan ketentuan berlaku yaitu kecintaan dan penuh ma'rifat ya pada hari ini kita akan melihat salah satu jenis ma'rifat yang paling penting yang merupakan nanti juga syarat syarat diterimanya kalau kita bersiaroh ke tempat-tempat suci juga ke haram dari sayidah Fatimah binti Musa al-ma'sumah hikm yaitu ma'rifatun nafas pengenalan diri yang menurut kita berisalah al-walayah yang ditulis oleh alamah Muhammad Hussein tobat-tabai ma'rifatun nafas ini adalah merupakan jalan yang terbaik menuju walayah realisasi tauhid af'al tauhid sifat dan tauhid zat kembali sedikit mengulang dari kitab beliau disini beliau mengatakan ini setelah membahas ayat Al-Quran itu isinya adalah sesuai dengan hadis yang masyur nah ini yang menarik memang bainal fariqo ini jadi baik di masyab ahlul bayit salamullah maupun masyab ahlul sunnah wal jamaah ini ada riwayatnya ya kemudian juga menyebutkan disini au ini ada redaksi lain fakot ada kotnya arufarobah sebelum kita kembali akan membahas riwayat dari ulwan al-basri dari imam Ja'far aswati yang diriwayatkan oleh unwan al-basri berkaitan dengan pengenalan pada diri sendiri saya ingin mengutip dari misanul hikmah karya Muhammad Rai Syahri al-imam Muhammad al-Bakir al-islam fi wasiatihi li jabir al-jubfi dalam wasiatnya kepada sahabat beliau yang bernama cakfir jubfi beliau diriwayatkan bersabda la ma'arifata ka ma'arifati ka binafsik tidak ada ma'arifat yang mengungguli ma'arifat mu akan dirimu nah riwayat ini makin menegaskan bahwa sangat pentingnya ma'arifatun nafs atau pengenalan diri jadi misanul hikmah ini mengutip dari puha ful ukul halaman 286 dalam misanul hikmah hadis ke 4065 diriwayatkan dari Imam Ali salam mula alaih ma'arifatun nafs anfa ul ma'arif jadi mengenal diri adalah anfa ul ma'arif paling bermanfaatnya ma'arifat nah kemudian di dalam misanul hikmah hadis ke 4067 anhu alaih salam dari Imam alaih salam mula alaih ka faya rifu woyrohu man yaj hal nafsah ini menarik sekali bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal dirinya mengenal akan mengenal selainnya ini menurut saya sangat luar biasa kalau mengenal diri saja tidak bisa bagaimana mungkin orang itu akan mengenal selainnya ya jadi kalau orang itu tidak memiliki pengenalan pada dirinya pengetahuan tentang hal-hal lain itu tidak akan merupakan pengetahuan sejati yang membawa kepada kebaikan kebenaran dan kesempurnaan nah kemudian hadis ke misanul hikmah hadis ke 4069 Anhu alaihissalam ini juga dari Imam Ali salamullah alaih man arofa Allah tawah hadah barang siapa mengenal Allah maka ia akan mengesakannya tawah hadah man arofa nafsah tajar roda barang siapa mengenal dirinya maka ia akan tajar roda melepaskan dirinya dari ketergantungan pada selain Allah ini benterjemah menambahkan tajar roda ini dilengkapi akan tajar roda tajar roda mentransenden kalau pasah filsafatnya mentransenden saksikan diri melepaskan diri dari ketergantungan pada selain Allah man arofa dunia barang siapa mengenal dunia tas sahada maka ia akan bersikap suhud man arofa nas barang siapa mengenal manusia tafar roda maka ia akan menyendiri subhanallah walhamdulillah wala ilah ilallah wala akbar wala khawla wala kuwata ilah billahil alihil atin dahsyat sekali memang kefasihan dari ucapan Imam Ali ini sangat layak untuk kita hafalkan ya kita kirimkan pahala hafalannya pada Allah yang kita cintai usah jalaludin rahmat beserta ibu nas tafar roda Allah masalah Allah Muhammad wa'ali Muhammad nah kita kembali pada hadis yang diriwayatkan oleh Unwan Al-Pasri seorang laki-laki tua berusia 94 tahun minggu lalu sudah kita jelaskan bagaimana Unwan bertanya kepada Imam Ja'far As-Saltic hakikat Ubudiah karena Imam As-Saltic Salamullah alaih sebelumnya dalam hadis yang sama mengatakan kepada Unwan Al-Pasri fatlub awalan maka carilah pertama-tama vinafsika dalam dirimu hakikotal Ubudiah hakikat Ubudiah jadi seseorang harus berusaha memakrifati mencari memakrifati mengenal hakikat Ubudiah dalam diri kita masing-masing nah kemudian minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa hakikat Ubudiah ini dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Saltic Salamullah alaih ada tiga ya salah satu asya ya yang pertama adalah seorang hamba tidak melihat pada dirinya sendiri dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya pemilikan ya karena seorang hamba itu tidak memiliki apapun layak kunu lahu mil nah ini yang yang pertama itu ya terutama ya mereka memandang hartanya sebagai harta Allah dan meletakkannya di tempat yang Allah perintahkan ia meletakkannya ini karakter pertama hakikat Ubudiah jadi ini menarik hakikat Ubudiah itu apa nah ini jawaban pertama ini masalah pemilikan dimana kita tahu bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca berulang kali tiap hari minimum waktu sholat wajib itu ayatnya ketiganya maliki yaumitin ya ini juga menunjukkan bahwa pemilik sejati dari seluruh alam wujud itu hanyalah Allah kalau menurut penjelasan Imam Homa ini maliki yaumitin itu adalah tawkhidzat jadi secara praktis seorang hamba ini harus menyadari rahasia tawkhidzat dari awal bahwa seorang hamba itu tidak memiliki apa-apa dan tidak cukup kesadarannya itu hanya merupakan kesadaran verbal atau intelektual atau emosional tapi disini diindikasikan harus ada sebuah amal yang menyertainya yaitu kebiasaan untuk meletakkan tidak merasa rezeki-rezeki miliknya tapi adalah harta Allah dan dia menempatkannya sesuai perintah Allah kemudian yang kedua dan hamba itu tidak merencanakan dan mengarahkan urusan-urusannya sendiri ya walayudabirul abdul linafsi tatbiro artinya apa dia tahu bahwa Allah Allah itu sebagai sumber segala eksistensi ini adalah wajibul wujud tidak ada peristiwa apapun kecuali bersumber dari kehendak Allah dalam dalam zakatnya dalam segala hal apalagi dalam pengaturan-pengaturan kehidupan pekerjaannya keluarganya dan lain-lain ini hakikatnya tidak pernah terlepas dari pengaturan Allah sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau kehendaknya semestinya dia tidak terlalu bersedih karena innalillahi wa inna ilahi roji'un sesungguhnya semua itu melilih Allah dan kembali pada Allah semua itu kembali pada pengaturan Allah itu adalah karakter kedua dan karakter ketiga adalah bahwa ya keseluruhan dari kesibukannya wajumlatu istigholihi fima amarahu ta'ala jadi semua kesibukannya itu adalah untuk mengikuti perintah Allah ta'ala bihi padanya wanahahu anhu dan apa yang dilarangnya jadi tiga ini adalah penjelasan dari Imam Jafar Asyadik salam mula alaih mengenai ma'rifatun nafas mengenal diri mengenal hakikat ubudiah yang ada di dalam diri yang merupakan jalan untuk mencapai cahaya realisasi cahaya ilmu dari Allah ini masih sesuai dengan riwayat man arofa nafsa fapot arofa rubbah insyaallah merupakan hal-hal yang terpenting dari ma'rifatun nafas yang melaluinya seseorang bisa mengenal Tuhannya menempuh jalan yang menurut istilah jalan al-walayah kita teruskan sedikit untuk membaca di sini fa'idha lam yarul abdul nafsihi fima khawalah allahu ta'ala amilkan maka ketika seorang hamba tidak melihat untuk dirinya sendiri dari apa yang dikaruniakan Allah kepadanya apa yang dikaruniakan oleh Allah ta'ala kepadanya pemilikan hana hana alaihil infaku fima amar rohullahu ta'ala an yung fikofi maka akan mudah baginya infak dalam apa-apa yang Allah perintahkan Allah ta'ala perintahkan pada orang itu untuk membelanjakan atau menginfakannya di dalamnya jadi itu cirinya jadi rupanya jalan pertama untuk mengenal diri itu ya persis seperti apa yang dikatakan Allah Ya Raham biasanya berkhidmat pada sesama kalau bisa berkhidmat itu real dan salah satu diantara ini memberikan sesuatu yang kita butuhkan yang disebut Allah Ya Raham biasanya sebagai itar Sebagian jamaah kita tidak pernah melupakan kalau tahlilan ke Allah Ya Raham atau ke Mazhar selain surat Yasin Al-Mulk itu mereka tidak melupakan juga membaca surat Al-Insan dan di surat Al-Insan itu jelas berikutnya dan ketika hamba itu mempercayakan pengaturan dirinya atas mudabirihi pengaturnya maksudnya ini Allah Hana alaihi masuk ibut dunia ya ringan baginya musibah dunia ini ucapan yang sangat mirip ini diucapkan oleh Syaitu Syuhada diriwayatkan diucapkan oleh Syaitu Syuhada mendekati kejahidannya ya saya terjemahkan makna winya seja ringan bagiku apa yang menimpakku karena sesungguhnya ini adalah atas penglihatan Allah atau atas pengawasan Allah jadi tidak mungkin terjadi seluruh musibah seberat apapun kecuali atas pengaturan Allah kalau seorang putus asa sampai melupa bahwa semua yang amat berat itu sebetulnya adalah bisa jadi hadiah agung dari sang pengatur yaitu Allah ini bisa gugur tauhidnya ya nah kemudian yang ketiga wa'idhastahullal abdu bima amar rohullah ta'ala dan jika so hamba tersebut itu menyebukkan diri menyebukkan dirinya dengan apa yang diperintahkan Allah wanahahu dan apa yang dilarang Allah layatafarrohu ilal mirah wal mubahah manas dia tidak akan memiliki waktu luang untuk berdebat dan menyombongkan diri terhadap manusia jadi ini ciri-cirinya ketika orang itu sudah menyebukkan dirinya dengan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah itu cirinya dia tidak suka berdebat menghindari berdebat satu lagi menghindari membanggakan diri dalam bentuk apapun kepada siapapun membanggakan harta membanggakan sekolah membanggakan derajat dunia membanggakan derajat spiritual apalagi ya membanggakan saya sudah haji saya sudah umroh atau saya kemarin sholat malam na'udzubillah min dalik tidak ada waktu sama sekali demikian potongan hadis dari imam jafar al-sa'atik salam al-alay pada unwan al-basri mengenai hakikat ubudiah dan ini belum selesai nanti akan kita lanjutkan di minggu-minggu depan tapi pada akhir dari kajian kita hari ini mungkin ada beberapa kesimpulan bahwa seluruh sejarah-sejarah kita termasuk sejarah kepada saytah fatima al-ma'sumah dikum itu akan menjadi sejarah yang makbul dengan syarat adanya ma'rifat pengenalan pada yang disiarai pengenalan atas hak yang disiarai dan awal dari ma'rifat semua ma'rifat itu kembali ma'rifat terpenting adalah ma'rifat nafas ma'rifat pada diri sendiri yang kedua bahwa dari hadis riwayat dari Imam Jafar as-salam Allah yang diriwayatkan oleh Unwan Al-Basri itu beliau menasihatkan pada Unwan Al-Basri memberitahukan bahwa yang pertama harus dicari itu adalah hakikat ubudiah dari dalam diri kita dan hakikat ubudiah itu ada tiga seseorang itu tidak merasa memiliki apapun sehingga dia harus berlatih terus-menerus untuk melakukan khidmat ishar infak sesuai dengan kehendak Allah pada harta yang dititipkan padanya yang kedua tidak merasa mengatur urusan-urusannya sehingga seseorang yang telah mencapai hakikat ubudiah ini cirinya ringan baginya masuk ibu dunia musibah-musibah dunia dan hakikat ubudiah yang ketiga dia menyebukkan dirinya konsen terpentingnya prioritasnya akbaru hamihi perhatian yang terbesar adalah pada apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah sudahkah hari ini kita setekah misalnya minimum dengan memberikan senyum pada orang lain sudahkah hari ini kita berbuat baik sudahkah hari ini kita melaksanakan kewajiban sholat lima waktu dan bermunajat pada Allah apakah kita selalu menjaga harta-harta kita ini harta yang hal dan seterusnya dan seterusnya jadi itu tiga hakikat ubudiah menurut penjelasan hadis ini yang akan menjadi kunci ma'rifatun nafas menjadi hal yang harus di pejar dulu agar seseorang mengenal dirinya insya Allah minggu-minggu yang akan datang insya Allah kita masih akan pada tema yang sama karena lewat ini sangat panjang dan saya sedang mempelajari tulisan dari ayatullah Muhammad Bakir Tahriri yang dalam bahasa Inggris ini true servitude and reality of knowledge an insightful commentary on the narration of Unwan Al-Basri yang bisa diperoleh di Amazon.com luar biasa sekali isinya kita mencoba membacanya untuk menjelaskan juga makna risalah al-walaya juga tetap dari buku-buku dan pesan-pesan guru yang kita cintai Allah Ya Raham beserta guru-guru kita yang lain Masa Allah Allah saya Tina Muhammad wa'ali Tuhirin marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majlis ini pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya dan para Nabi para Rasul kepada Sidikin Sholehin Syuhada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita terutama juga pada kedua orang tua kita mari kita sebut namanya masing-masing juga andai tolan kita leluhur kita masing-masing guru-guru kita terkhusus pada guru yang kita cintai Allah Ya Raham beserta Bunda kemudian Habib Husin Al-Habsi Habib Skaf Al-Jufri Habib Ayyaf Askaf dan seluruh guru-guru kita yang lain juga kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat mudah-mudahan pahala dan masyid untuk mereka semua pula para jamaah semuanya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan yang memiliki hajat dipenuhi hajatnya yang memiliki kebedian hidup dientaskan dari kebedian hidupnya yang memiliki hutang ditunaikan hutangnya Allahumma sholih Allahumma wa'ali Muhammad untuk itu semua al-fatihah tasbih salamat wa'umma sholih Allahumma wa'ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Raya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa soleh ala muhammad wa alimuhammad fil akhirin Wa soleh ala muhammadin wa alimuhammad fil malail a'la Wa soleh ala muhammadin wa alimuhammad fil mursalin Allahumma ati muhammadan al-wasirata wa syarfa wa tarajat al-kabirah Allahumma inni amantubi muhammadin walam aroh Kulatah rinni yaum al-qiyamati ru'yata Barsukni sohbata Wata'fani ala amillatih Wata'fani ala muhammadin wa alimuhammadin wa alimuhammad amni Tahiyatan, kasiratan, wassalamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawa taufiki illa billah Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh